Mohon gak dibantin potong Gak lah, gak haci lah Masih juga gak mau dibantuin Boleh dong Ini apa? Medium rare? Medium well kali ya Rare Medium well dong Hai Buddhis, it's me Jordi Aldian Dan Aziz Amri Nah sedih banget nih Jor Karena hari ini adalah episode terakhir dari Wheel of cooking di Kocky Koo TV Sedih banget sih Karena sehabis ini kita udah gak mampir lagi di dapur Kocky Koo TV Jadi kalo misalkan seandainya gue ada salah-salah kata Gue minta maaf ya Cuman ya untuk challenge kali ini pasti tetep gue juga yang menangin Alah tuh kan minta maaf tapi ada belakangnya Gajor, tenang gue gak jadi sedih Emang apa ya? Emang apa ya? Aku yang bakal menang Menang-menang tuh mah biasa sebenernya Karena dari yang udah-udah kan tetep makannya Tangan biasa tapi kayak gini banget Apa? I've doing Enggak-enggak Ambis tuh ada sedikit tapi kan gak perlu yang sampe gimana-gimana Ya gapapa nanti kita liat aja keringatnya pasti gede-gede Ngomong-ngomong sekarang kita challenge-nya apa ya? Oh iya Nah nih Jadi kan kita udah banyak banget nih challenge ya Episode-episode kedulunya Uh banyak banget ada 12 Dan sangat-sangat menantang semua gitu Mulai dari waktunya, bahan-bahannya Pokoknya seru banget deh Nah kali ini aku rasa kita pakai bahan yang sederhana aja Bahan sederhana tuh gimana maksudnya? Kita masak menggunakan 5 bahan aja Jadi dari 5 tetep makanannya enak gitu Iya dong wajib 5 bahan tapi 1 jam ya Enggak pak Berapa? 5 menit Apa lalu? 5 menit Gila alih kak Enggak-enggak 20 menit 20 menit Yaudah 20 menit Yaudah 20 menit Deal 5 bahan 20 menit Kita putar wheel of cookingnya Jangan mitten on lagi capek Yeay Capek buat capek Oke Enggak pak lu rider kostum tuh Udah pakai baju bagus gitu Lu pakai rider Jangan dong Kita tegurin lu Udah pengel nih panas What's wrong with you? Yaudah Kita langsung aja Let's get cooking Oke foodies Nah aku udah siap untuk masak dengan 5 bahan Kali ini aku mau membuat Cantonese style steam fish Pertama kita ini siapin dulu air ini buat nge-steamnya Dikit aja Kemudian daun bawang Oke Nah ini kita letakin di bawahnya Biar nanti ikannya nggak gosong Kalau sudah ikannya, ikan dori Taruh di sini Alright Nah ini jahe dipotong julian Karena one hand jadi pakai ini aja Ini jahe kita perlu agak banyak Biar dia ikannya nggak amis Oke ini Nanti aja Yang penting kita buat ini aja dulu Kita potong-potong aja Potong-potongnya agak kasar Kalau udah ini kita taruh di atasnya Biar wangi si ikannya Oke sip Kalau sudah ini kita masukin Kedalam pancinya Hati-hati karena panas And then kita tutup Nah ini kita masak selama 10 menit Next kita bikin aromatic oil ya Sekarang kita masukin jahe yang sudah kita potong tadi Nah ini juga kalian buat garnish nanti Masak aja di dalam Sampai aromanya benar-benar keluar Nah dalam bikin steam fish Scallions ini tuh paling penting Karena dia ngasih extra taste Extra texture Jadi ini kita juga pengen potongnya tuh sebenernya Harus potong halus gitu kan Kayaknya perlu bantuan sih itu Gak mau ah Kalau Jordi bantuin Takutnya makanannya rasanya jadi gak enak Gak akan ada sabotase Gak akan ada sabotase Pudis juga udah tau kok Siapa yang bakal jadi juaranya Kayak lagu Mongga dibantuin potong Gak lah gak aci lah Gak aci Santai aja kali bro Yang penting makanan hasil jadinya ya kan Mongga dipotongin Mongga ditanyain aja Sampe gengsinya udah mulai turun Baru Nih udah cabenya kita potong juga Nah next kita siapin buat sausnya Nah ini kita ambil gula Sekitar 3 sendok teh Kasih soy sauce Kasih sedikit minyak Ini aduk Oke Lihat nih airnya udah keluar kan Nah seharusnya disini kita campur air Tapi biar aromanya tuh lebih nendang lagi Kita campurnya pakai air si ikan Udah Nah ini kita ambil Ini ikannya tuh udah mateng Udah enak Udah moist Masih juga gak mau dibantuin Boleh dong Nah airnya aja Masukin kesini Jangan lama major Waktu nih Durasi Udah minta tolong Rewel Nah masuk Kita masukin lagi ininya Nah Jangan dong Oh jangan Kasih air dikit lagi Ini kita cuma pengen mengambil rasa umaminya aja Jadi aduk-aduk sampe Larut si gulanya Nah ini sausnya udah jadi Udah kita bikin sayurnya Nah tinggal kita ambil air Lalu kita masukkan Kita campur dengan soy sauce A bit Buat asinnya aja Kita masukin sayurnya Secukupnya aja Ini buat nanti di bagian bawahnya Dah ini kita boleh mulai plating Hati-hati ya Karena dia tuh sebenernya very fragile Ini kita angkat dulu si jahenya Nah kalau udah ini kita taro di samping-samping Oh ceritanya ikan-ikannya bermain di hamparan kebun yang luas Betul sekali Injau Di padang rumput Betul sekali Nah kalau sudah Kita kasih sausnya di atasnya Biar dia meresap ke dalam Nah ini kan tadi Kenapa dimasukin air es biar dia tuh keriting Jadi cakep gitu loh warnanya Biar ada warna kita kasih cabai Next kita kasih ini gorengan si jahe Sama minyaknya kasih dikit lagi di atasnya Buat aromatics Dah Oke ini dia Cantonese style steamed fish ala Aziz Amri Karena makanan aku udah selesai Waktunya Jordi untuk masak So let's get cooking Halo foodies It's me Jordi Aldian So it's my turn Jadi kali ini Karena temanya 5 bahan Dan waktunya 20 menit Aku mau bikin Namanya My own style burger Jadi ya emang suka-suka gue aja Burgernya mau dibikin kayak gimana Nah yang bingung adalah Karena aku challenge-nya spoon only Gimana cara Motong tomatnya Pakai sendok Ya udah itu dipikirin nanti aja Sekarang waktunya So let's get cooking Oke Pertama aku mau campurin si daging cincang Kita mau marinasi Kan ini ada jusnya ya foodies Kalau bisa jusnya tuh jangan terlalu banyak Jadi biar gak terlalu becek Next paprika powder Kurang lebih 2 sendok makan Kemudian kita pakai black pepper Kemudian aku pakai kaldu Tambahin lagi sama bawang putih cincang Next Ini ada garam Nah kalau misalkan daging kalian itu Jusnya terlalu banyak Kalian bisa tambahin garam agak banyak Karena sifat garam itu sendiri adalah Mengikat kandungan air yang ada di dalam Any kind of ingredients Kita aduk-aduk aja Dan pastikan dia ada rasanya Jangan terlalu asin Karena nanti diatasnya mau aku tambahin keju lagi Oke Sekarang kita mau panasin dulu si butter Lelehin dulu Baru kalian toast rotinya Tempel-tempel gini Tap-tap Mau microwave juga boleh Oven juga boleh Karena di pan sear gini Cuma mau dapetin warna coklatnya Dari si bun itu sendiri Butter lagi Panasin yang pan satunya Kita bikin telar ceplak Halo halo Apanya ini 5 bahan nih kayaknya lebih Satu, dua, tiga, empat, lima, tujuh, lapan, sembilan, sembilan, sembilan Kan sisanya ini Ini bumbu Bumbu mah gak kehitung Keles dibalik ya Gak boleh Jor Pakai sendok Dipanci Weee Udah ini satu cukup Belum tuh Udah orang rumah masih setengah mateng Dih ngaco Ngada-ngada Kagak ada 10 menit Orang masih leha-leha Udah 10 menit Gila kali Seger banget ya telurnya ya Iya seger banget Tau kayaknya masih diambil dari peternakan dah ini Hebat Kocifu TV Satu, dua, tiga Satu, dua, tiga Dan ini lah bulet-buletin aja Cipsnya enak Cipsnya kan beli Coba ini Ini kurang lebih sekitar 50 gram Nah foodies Aslinya Kalau misalkan kalian mau bikin burger Gak apa-apa dibulet-buletin Nanti ketika mau dimasak Kalian press Ini apa? Medium rare Medium well kali ya Rare Medium well dong Well Tambahin keju Ini kejunya pake quick melt Tuh lu gak minta izin dulu Mau gue bantu-bantuin Enggak Gue totally fine-fine aja Enggak heboh kayak lu tadi Terus jangan lupa ditutup Karena pengennya quick melt kan Next kita olesin Aku punya mustard Honey mustard Itu apa? Saus barbecue Wow Satu, dua Dapet salam dari tomat Double patty Iya double patty Wuuu Foodies Kalian bisa lihat Seberapa Endulnya ini So this is it My own style burger Ala Jordi Aldian Oke sekarang Karena Jordi udah selesai masak Dan aku juga udah selesai masak Langsung aja Jor Kita Bawa ke Dewan Juri Let's go Halo Foodies Gue brand Ardianto Atau brand The Food Boy Kali ini Gue mau Cobain Masakan-masakan Yang terdiri dari 5 bahan Kayaknya yang satu ini lebih Healthy version gitu Yang satu lebih ke fast food Langsung aja ya Gue mau cobain Oke yang pertama ini Steam fish Dengan Ranjang yang terbuat dari daun bawang Dengan Pagar-pagar Sayuran Pak Choy Juga Ini apa sih? Cobain deh Fried ginger Oke Nice Sekarang kita coba ya ikannya Ikannya lembut Crispy gingernya juga gue suka Tapi menurut gue In the whole plate itu harusnya semuanya edible ya Menurut gue daun bawang yang jadi alasnya itu Agak underdone gitu Kalau taste wise Enak Gurih Savory Ada sedikit spicynya Tapi Agak sedikit Too salty Sekarang yang menu kedua Ini Kita bar-barly aja kali ya foodist ya Makan pakai tangan ya Oh ini kita bedah aja kali ya Meskipun bukan rumah Oh ini double beef ceritanya Double cheese juga Oh ini mirip konten gue ya pada double-double Aduh Aduh Mau makan bar-bar tapi takut netes-netes nih Mohon maaf ya Kitchen Nekokiku TV Nice Ini bisa dibilang hampir no complain sih ke burgernya Kayak bahannya empuk Patinnya juga empuk Tapi rasanya enak Asinnya dapet Terus ada aromatiknya juga Cheese nya juga Tambah rasa gurih Terus ada Manis-manisnya juga Terus Kelor nya juga perfect sih Maksudnya Crispy Outside Tapi dalemnya tuh masih runny Kuningnya Jadi ini mantep banget sih Oke kita panggil aja chef-chef yang bikin kreasi 5 bahan ini Yuk Halo halo Hoa hoa Kayak emang kalo dari plating tuh keliatan ya sebenernya ya Heboh Terus kayak Ya taman-taman rekreasi gitu konsepnya Ya kan Karena kalo ga dituncep gini dia kemane-mane Hmm Tadi nyusuk-nyusuk sama kesona Jadi makanya harus dituncep pake payung ini dia Payung kemenangan lah ibaratnya disebutnya Terus ini Yang paling enak nih Bikin ini bikin Ini emang 20 menit semua bikin fresh Dari buns nya Terus naroh-narohin wijen-wijen nya juga satu-satu Oh ini bikinnya di pabrik mana Hahaha Kemanggung Hahaha Tapi kamu yakin ini yummy-yummy Hahaha 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 Dari mana itu Ayu makan yuk Hahaha Oh kamu ga yakin ya ini yummy-yummy Oh sangat yummy-yummy ini Yummy-yummy banget ini Oke Kita beralih ke kontesan berikutnya Aduh takut Kamu Ingredients Ya kan Nah jadi yaudah Stim Julit 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 banget Saya sabu julit Hahaha Bentar Jadi makanan yang simple yang cepet yang fresh dan yang yaudah ready to eat healthy and everything Menurut gue Stim fish Hmm Gitu Kalau yang tadi komen gue itu daun bawang yang dibawah Kenapa agak-agak raw gitu ya Ong konsepnya gitu kan Bukan Karena saya menggunakan satu tangan untuk masa kini Oh Oke challenge-nya aku juga satu sendok aja Pake sendok aja Spoon only Kira-kira menurut kalian berdua Mana yang lebih susah Spoon only atau satu tangan Spoon only dan pake satu tangan Lagi mana sih Udah spoon only pake satu tangan Yang paling gampang nih antara semua itu Spoon only One hand Oh one hand paling gampang Oh seriously Pernah juga kagak Gak pernah Yeay Makanya Karena gampang Jadi bilang gampang Yang paling gampang ya half time sebenernya Gak juga Tergantung menu-nya sih Ya half time kalau Bahan-bahannya semua udah Tinggal nyusun sih Gampang ya kayaknya ya Thank you Hmm Brian Bisa-bisa ngomong gampang Itu juga tinggal disusun Dikukus Hei 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 Ini ga susun coy Ini dengan perasaan The freshness of the ingredients Dipikir ini dagingnya dibunuh Gak pake perasaan Ya Ada penelpon Mulai langsung Passwordnya Oke Udah kali ya Sekarang kita saatnya Penentuan ya Siapakah pada malam hari ini Yang akan dinobatkan Yang akan dinobatkan Sebagai Chef of the week Yang akan menerima Uang senilai 200 juta rupiah dari Kokiku TV Weee Weee Wee Terima kasih Kokiku TV Duh kalo 200 juta gue mau sih Gue juga maaf Juri siapa yang mau kasih Juri kan bayarnya 500 juta Oh iya lupa Oke Satu Dua Tiga Yes Yeay Gak salah gue GoFood Terima kasih Gimana perasaan jadi pemenang episode kali ini Kira-kira hadiahnya mau dipikin Eh mau buat belanja apa aja Mau ngeberangkatin ibu bapak umroh pertama Oh Gitu Oke Terima kasih tim Kokiku Sama sisanya mau ditabung Ditabung Untuk ngayang lagi nanti Oke Jadi begitulah Untuk episode kali ini Dan Terima kasih untuk TK Indonesia Yang sudah Men-support Kokiku TV Untuk Foodies di rumah Kalo misalkan mau lihat resepnya Kalian bisa langsung Ngintip di description box Yang ada di bawah Dan jangan lupa nih Foodies Untuk like, comment, dan subscribe Sebanyak-banyaknya Aku Youtube Kokiku TV Dan jangan lupa juga Untuk follow IG Aziz Amri Underscore Jordi Aldian Dan Brian Ardianto Sampai jumpa di season berikutnya Bye Bye